Alleluia, Alleluia, Alleluia Domba-domba ku mendengar suara ku sabda Tuhan Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan bersamamu, inilah Angel Suci menurut Markus Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya Sedang murid-muridnya mengikuti dia Pada hari sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apapulahkah yang diberikan kepadanya? Dan mujijat-mujijat yang demikian Bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yaakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia Maka Yesus berkata kepada mereka Seorang Nabi dihormati di mana-mana Kecuali di tempat asalnya sendiri Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya Maka Yesus tidak mengadakan satu mujijat pun di sana Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit Dengan meletakkan tangannya atas mereka Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa Sambil mengajar Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudari yang terkasih Santo Markus menuliskan di dalam Injilnya Dalam tiga tema besar Yakni yang pertama Siapakah Yesus itu Yang kedua Apa saja yang dilakukannya bagi umat manusia Dan yang ketiga Apa yang Tuhan kehendaki Kepada kita semua Para pengikutnya Dari tiga tema itulah Kita juga bisa melihat Dalam Injil yang diperdengarkan hari ini Dan itu bisa kita ketahui Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada Dari mana diperolehnya semuanya itu Dari mana pula hikmat yang diberikan kepadanya itu Dan mujijat-mujijat yang dilakukannya Bagaimana dapat diadakan oleh tangannya Ini mengartikan Bahwa pertanyaan ini dapat dirangkum Siapakah Yesus itu Dan tentunya kita bisa melihatnya Melalui tulisan-tulisan di dalam Injil Markus ini Di mana akhirnya terjawablah Bahwa Yesus Berkata-kata secara hikmat Di mana hikmat kebijaksanaan yang ada Seperti Salomo dan Nabi-Nabi lainnya Memperoleh hikmat itu Dari Allah Dan perkataan-perkataan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh hikmat itu Merupakan perkataan dari roh kudus Roh kebenaran Roh hikmat sendiri Dan mujijat-mujijat yang dilakukannya Mengusir setan Membuat orang buta bisa melek Membuat orang lumpuh bisa berjalan Dan membangkitkan orang mati Memperlihatkan Bahwa bukan manusia yang bisa melakukan itu Sehingga dapat disimpulkan Bahwa Yesus ini Anak manusia sekaligus Anak Allah Yesus adalah Sang Mesias yang dinantikan Dan apa saja Yang dilakukannya Tentu Bukan hanya sekadar Membuat mujijat Atau mengajar Melainkan Yesus datang untuk Menyelamatkan Umat manusia Maka dia siap Senantiasa Mengingatkan Para muridnya Bahwa kedatangan Dalam menyelamatkan itu Berarti Siap untuk Menderita Ditolak Disangkal Dan kemudian Disalib Dan nyatalah Itu terjadi Semuanya Sebab Misi dari Tuhan kita Yesus Kristus Apa semua yang dilakukannya itu Dalam karya penyelamatannya Menebus dosa manusia Dan apa yang dituntut Atau dikendaki oleh Tuhan Kepada kita Para pengikutnya Tersebutlah Barang siapa yang mau Mengikuti aku Berarti dia harus Menyangkal dirinya Dan memikul salibnya Menyangkal diri Berarti kita Senantiasa Mengutamakan Kebenaran Sabda Allah Kita mengutamakan Sabda Tuhan kita Yesus Kristus Dibandingkan ego kita Masing-masing Dan memikul salib Sebagaimana Setiap pribadi Senantiasa Menerima salib Dari Tuhan Dan apabila Setia sampai akhir Bertahan di dalam Perjuangan memikul salib itu Akan menerima Janji Tuhan Janji Keselamatan Sebagaimana Tuhan kita Sendiri Tidak pernah Melepaskan diri Dari salib Yang dia Pikul Maka Kita semua Apabila Berada di dalam Suatu kepercayaan Tentang Yesus Yang adalah Anak Allah Dan anak manusia itu Maka kita pun Di dalam iman tersebut Selalu Mengikuti Arahan Dari Sabda Keselamatan Dan apabila Kita setia Sampai akhir Dan memikul salib kita Menyangkal diri Dimana Hanya Allah Tuhan kita Yesus Kristus Yang dipuji Dan dimuliakan Maka kita Akan menerima Keselamatan Seturut Janjinya Yang ada Di dalam Sabdanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati